Kenapa Pi Network belum open MyNet? Ini penjelasan dari Dr. Nicholas Koukalis. Jadi simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Oke langsung saja disini kita akan beritakan atau kita sampaikan kepada kalian atau anda yang punya koin banyak Pi Coin ya. Kenapa sih Pi Network kok belum open-open MyNet gitu ya. Dan itu yang ditunggu semua komunitas Pi Network atau pioner di seluruh dunia tentunya. Nah disini kita akan coba kulas berita ini dan kita akan coba pahamkan ke anda supaya paham ya. Jadi buat kalian kemarin-kemarin bertanya kapan open MyNet? Kapan open MyNet? Nah ini dia ya. Nah disini dijelaskan bahwa Pi ingin menjadikan ekosistem berbasis utilitas lebih matang sebelum membuka jaringan terbuka di mana firewall akan dihapus. Jadi paham ya. Kenapa sih belum open MyNet? Karena Core Team ingin menjadikan ekosistem dulu yang berbasis utilitas agar supaya lebih matang lagi. Nah intinya ya bikin ekosistemnya dulu guys ya. Gak ada ceritanya. Analoginya begini. Anda ingin dagang ya kan. Apapun itu bentuk dagangan anda. Anda ingin jual kemana? Ya kan? Bingung kan kalau gak ada pembelinya dan peminatnya. Nah salah satu analogi sederhana. Core Team atau Dr. Nikolas itu membuat suatu pasar terlebih dahulu. Dan pasarnya itu bukan pasar mingguan atau pasar 10 harian atau pasar ya sehari tutup kemudian besok pasar lagi gitu ya. Enggak guys. Jadi Core Team ini ya Dr. Nikolas khususnya ini. Dia sepertinya ingin membuat dulu yang namanya pasar tanah hambang guys. Kalau di Indonesia. Kalau di Jakarta ya. Nah dia ingin membuatlah pasar tanah hambang dulu guys. Walaupun sekarang isunya lagi sepi gitu ya. Gara-gara tiktok shop gitu ya. Aneh banget. Nah nah baginya gampangnya seperti itu guys. Jadi Core Team Dr. Nikolas ini sepertinya ingin membuat kapal dulu. Atau pasar ya. Kalau kita dagang nih ya. Membuat pasar maksudnya bukan kapal. Membuat pasar dulu yang besar. Nah disitu nanti banyak pedagang guys. Nah banyak pedagang macam-macam. Ada yang dagang baju ya kan. Dagang sayuran. Dagang teri ya kan. Dagang buah-buahan. Dagang sembako dan lain sebagainya. Nah pedagang-pedagang ini diibaratkan adalah ya platform utilitas. Atau ekosistemnya guys. Anda paham ya analogi sederhana ini ya. Nah jadi Dr. Nikolas ia memfasilitasi pasar itu guys. Pasar itu adalah blockchain atau jaringan Pi Networknya. Oke paham ya. Kemudian utilitasnya adalah orang-orang yang dagang itu. Platform-platform utilitas seperti Tokopi Shop. Tokopi.id ya kan. Pichan Mall. Pibarter Mall. Kalau di Indonesia ada Pich Shop Global. PT GDH dan lain sebagainya. Ada Pich gitu ya. Nah itu analogi lah ya. Kalau Anda nggak paham yaudahlah. Skip aja. Nah kemudian saat ini sebetulnya. Ya saat ini sebetulnya sudah mainet. Tapi masih enclosed network. Masih dibatasi. Ya ibaratnya harusnya pasar tanah abang itu dibuka 24 jam setiap hari. Ya kan. Nah sekarang masih dibukanya pasarnya itu ya kurang lebih mah. Masih setengah hari lah ya. Jam 12 tutup. Dan itu belum sepenuhnya pasar itu terisi guys. Masih ada firewall bahasanya. Masih ada firewallnya. Nah ketika nanti firewall sudah dihapus. Ya dihapuslah sistem yang namanya firewall itu. Artinya nanti pasar itu. Ini analogi ya. Analogi. Artinya pasar itu akan dibuka sepenuhnya. Bagi para pedagang semuanya. Ya. Dan itu nanti akan apa namanya. Sirkulasi keuangan ekonomi itu ada di situ. Ya kurang lebih begitu. Dan alatnya adalah Pay Network guys. Ya. Blockchainnya. Jaringannya Pay Network. Ya. Gitu. Paham ya. Analogi sederhananya begitu. Selain itu pada fase ini. Pay Network tidak hanya terdiri dari beberapa ribu orang atau peserta. Ya. Pay Network ini sekarang tuh udah apa ya. Diikuti oleh 50 juta pioner ya. Di seluruh dunia. Anda cek aja di Google Play Store. Aplikasi Pay Network. Sudah didownload 50 juta. Ya. Masuk akal dan lebih hadil jika sebagian besar jaringan bermigrasi ke MyNet di lingkungan tertutup sebelum dibuka. Ya. Tambah Nikolas. Ya. Jadi. Oh. Udah ada 50 user nih. Kan gitu. Ya kan. Sudah ada 50 user. Peserta ataupun pioner. Kalau sebagian saya buka. Sebagian saya migrasikan koinnya lah. Untuk mereka transaksi. Ya kan. Sebagai contoh. Permulaan. Supaya jalan. Sambari ekosistemnya matang semua. Kan gitu. Nah sehingga proses migrasi menjadi tujuan lain dari jaringan tertutup. Atau mainnya tertutup. Selain menciptakan utilitas dalam sistem tertutup. Kemudian jawaban atas pertanyaan Anda. Apa bedanya dengan proyek kripto lainnya? Pay Network itu apa sih bedanya gitu ya. Dengan kripto proyek yang lainnya gitu ya. Saya pikir ini adalah fase inovatif yang kami buat. Kata Dr. Nikolas. Jawabannya adalah ini adalah inovasi yang mereka buat. Ini adalah inovasi saya. Kata Dr. Nikolas. Ya. Pada umumnya sih kalau kripto itu kan ditambang ya. Di mining gitu ya. Pakai eric mining seperti bitcoin gitu ya. Nah pay Network ini beda guys. Hanya cukup smartphone aja. Ya kan. Cukup smartphone aja. Jadi manfaatkan smartphone Anda. Jangan lupa klik tanda petir. Oke. Semangat selalu buat Anda. Semangat selalu buat Anda. Jangan tanyakan kapan open mainnet. Tapi tanyakanlah kontribusi apa yang Anda buat. Paham ya? Oke. Terima kasih. Selamat siang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.